Menjelang pekan olahraga nasional PON ke-21 di Aceh dan Sumatera Utara, atlet drum band Kalimantan Tengah semakin memaksimalkan latihan. Latihan atlet dipusatkan di Sampit, Kabupaten, Kota Waringin Timur. Seperti yang dilaksanakan di Stadion 29 November Sampit beberapa waktu yang lalu. Dari 28 atlet yang berlaga, 22 diantaranya berasal dari Kota Waringin Timur dan 6 atlet dari Palangkaraya. Buat teman-teman tetap semangat gitu, walaupun banyak kendala yang kita lalui, tapi itu bukan jadi halang lah buat kita untuk ke depannya menjadi yang lebih baik. Kalau untuk fokusnya semua, untuk semua. Tapi yang lebih ini LKKB sama LUG sama LBJP. Jadi itu yang lebih difokuskan. Karena peluang mendapatkan medalnya itu lebih banyak. Latihan yang dipimpin beberapa pelatih dilaksanakan dalam 3 sesi, yaitu pagi dan sore serta malam hari. Latihan lebih difokuskan untuk menjaga kekompakan. Drumband mempertandingkan 17 mata lomba dan Kalimantan Tengah menargetkan meraih 2 medali emas. Alhamdulillah kalau pencapaiannya sekarang sudah di 95% untuk semua mata lomba. Kecuali di LBJP Mix kita masih di 85. Ada berapa mata lomba Pak nantinya yang dipertandingkan? 17 mata lomba yang dilombakan di Puan. Kalau yang menjadi unggulan Kalimantan Tengah? Ada mata lomba LUG, lomba unggulan, ada LBCP Putra, ada LKKB Mix 8.000, 8 km. Kalau dari Koni Kaltengah itu ada 2, tapi saya nggak tahu. Kalau kita mungkin lejarnya di 2 itulah. Puan ke-12 tahun 2024 dimulai pada 8 September 2024. Para atlet drumband akan menyelesaikan proses latihan pada tanggal 30 Agustus. Dari Sampit, Ririn Binti dan Mas Hud Badarudin melaporkan.